hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel lima komputeran pendidikan baik di video kali ini channel lima komputeran pendidikan akan berbagi tutorial cara mendownload SBC Tobok Matrix semua tipe Oke jadi bagaimana cara mendownloadnya silakan teman-teman buka browsernya dan akses di Google atau cari di Google atau bisa klik di deskripsi untuk link langsungnya Nah untuk pencarian di Google kita bisa mengetikkan keyword metrik seperti ini nanti akan muncul link atau alamat website di tampilan paling awal itu metrikparabola.com Nah disini kita buka silakan di klik Nah untuk mendownload sw atau firmware terutama untuk set obok metrik semua jenis dari set obok metrik teman-teman bisa masuk ke download file silakan klik Nah disini nanti akan muncul metrik atau set obok metrik semua jenis yang dikeluarkan oleh metrik nah contohnya seperti metrik Apple merah kemudian ada metrik Apple silver nah ini disesuaikan dengan set obok teman-teman nah gunanya sw ini mungkin jika kita ingin mengupgrade sw-nya atau firmware-nya menggunakan cara offline yaitu dengan menggunakan USB flashdisk nah jika kita menggunakan USB flashdisk maka kita harus mendownload sw-nya terlebih dahulu jika ada sw yang terbaru nah silakan di scroll nah ini scroll ke bawah seperti ini oke jadi silakan download sesuai dengan tipe atau jenis set obok yang kita gunakan contohnya jika teman-teman menggunakan set obok disini nah mungkin metrik Apple merah nah ini ada gambarnya seperti ini jadi harus sama silakan klik download kemudian nanti akan muncul seperti ini biarkan loadingnya hingga selesai dan nanti muncul nah muncul seperti ini oke nah ini nama sw-nya dengan ekstensi bin dan ukurannya 8 MB oke nah ini file-nya seperti ini silakan klik unduh disini seperti ini klik unduh tombol warna hijau dan ini biarkan prosesnya hingga selesai oke nah ini prosesnya sedang berjalan nah ini belum mendownload oke nanti setelah selesai akan muncul seperti ini nah silakan simpan file downloadan ini dimana kita ingin menyimpan yang mudah kita cari nah mungkin jika kita ingin menyimpan di download kemudian mungkin kita buatkan folder nah kita buatkan folder contohnya mungkin sw-metrik-merah oke kita buka dan kita save oke coba kita lihat file-nya tampilkan dalam folder nah file-nya seperti ini dengan ekstensi oke kita tampilkan view kemudian file ekstensi nah ini file ekstensi ya nah jika kita melakukan upgrade atau update sw di setobox metric file ini yang kita copykan ke flashdisk jika kita ingin mengupgradenya melalui offline atau menggunakan flashdisk atau USB flashdisk nah untuk tutorial cara upgrade-nya menggunakan USB flashdisk itu sudah dibahas di channel ini bisa cek di akhir video untuk tutorial cara upgrade-nya baik sekian tutorial cara download SP metric semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe dan share video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax